Oke teman-teman ini adalah yang mahaleksi yang telah kita ganti platusnya ya Suaranya pun jadi lebih halus dibandingkan sebelumnya Karena sebelumnya maaf ya tidak di rekam sebelumnya jadi gak tau ya Yang jelas tadi kita udah melakukan prosesnya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semua kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat kali ini kita akan melakukan perbaikan pada sepeda motor Yamaha Lexus 125cc yang mengalami keluhan suara kasar di seputar kepala silinirnya setelah Setelah kita telusuri ternyata sumber suaranya itu ada pada roller rocker arm yang mengalami kausan ini bisa disebabkan karena memang telat ganti oli atau memang jarang melakukan servis dan penyetelan clap yang akan yang kemudian menyebabkan jarak kerengangan clap yang berlebihan sehingga menimbulkan suara dan menjadikan keausan pada bearing roller rocker arm ini Nah sebelumnya kita harus melepas dulu ya di bagian gigi atau gear ketong kita buka dengan kunci 12 shock dengan mengendorkan bagian tensioner ketengnya menggunakan obeng langsam untuk memudahkan proses pelepasan pada gigi rantai keteng ini hati-hati saat melepasnya jangan sampai terurah ya jangan sampai asal-asalan karena disini ada terdapat balancer balancer keteng yang fungsinya sebagai ADS ya untuk memudahkan penyelahan pertama nah disini untuk pen rocker arm ini hanya terdapat eh mata min yang bisa digeser-geser dengan menggunakan obeng min ya tanpa ada drat atau seperti yang lainnya bisa ditarik menggunakan drat 10 atau mur 10 atau mur 12 disini tidak ada sama sekali ya makanya kita eh mengalami sedikit kesulitan pada saat melepaskan pen roller rocker arm ini nah ini kita menggunakan obeng min ya obeng min yang kita putar kemana ke arahnya kemana saja dengan menggeser sambil keluar ya diputar dan bergeser keluar sambil memutar sambil memiringkan di bagian obeng ini agar pen rocker arm ini bisa keluar dan kita akan mencabutnya dengan menggunakan tang juga bisa untuk bagian clap in itu terdapat pair yang ada pada bagian rocker arm ini makanya kita harus menekannya terlebih dahulu ya menekannya terlebih dahulu agar agar pen roller rocker arm ini bisa dengan mudah keluar nah ini adalah roller rocker arm atau pelatuk clap bagian in yang terdapat dua ya dua pelatuk nah ini udah aus ya disini terlihat bahwa roller rocker arm ini sangat oblak sekali inilah yang menimbulkan suara kasar pada saat mesin dihidupkan walaupun sudah di setel clap dengan standar tetapi tetap saja bunyi itu akan terjadi lagi nah untuk yang bagian satunya tidak terlalu oblak seperti yang tadi cuman tetap saja kita akan menggantinya dengan yang baru nah ini adalah noken asnya ya noken as untuk motor Yamaha Lexi terdapat tiga gunungan ya dua untuk clap in dan satu untuk clap X dan profilnya juga berbeda antara clap in satu dan clap in dua itu ada perbedaannya ketinggiannya berbeda ini adalah teknologi PPI yang diadopsi oleh Yamaha Lexi dengan tujuan menjaga torsi atau tenaga maksimal di setiap putaran mesin cara kerja PPI ini adalah pada saat putaran bawah di bawah 6000 RPM itu pelatuk clap in ini akan menekan gunungan yang lebih rendah sedangkan untuk RPM tinggi maka PPI ini baru akan bekerja di 6000 RPM ke atas ya sehingga clap in ini akan menekan gunungan pada profil noken as yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di RPM tinggi sehingga konsumsi bahan bakar bisa secara otomatis menyesuaikan kebutuhan hati-hati pada saat memasangnya ya jangan sampai terbalik pasang dengan sesuai dengan posisi yang semula nah disini ada pen rocker arm terlihat di bagian ujung itu ada bolongan atau lubang itu bukan sembarang lubangnya disana ada deratnya ya untuk agar pen pen rocker arm ini tidak bergeser yang pertama kita akan memasang dan yang harus dipasang pertama itu adalah bagian daripada pelatuk ke clap innya dulu ya nah disini terdapat pair yang harus ditekan terlebih dahulu nah perhatikan ya posisinya jangan sampai eh tidak tepat nah pertama kita pasang dulu yang bagian kiri dulu dengan hati-hati dan mendorong nah kalau terpasang baru kita akan memasang untuk pelatuk yang sebelahnya masukkan nah ini emang harus ditekan dulu ya pernya supaya eh rocker arm ini bisa menekan profil camp salah satu profil noken asnya karena disini untuk eh profil noken as untuk lab ini ada dua jadi yang ada pernya ini mungkin untuk eh menekan profil noken as yang rendah yang lebih rendah memang tidak semudah eh pada saat kita memasang noken as untuk tipe-tipe motor yang lainnya ya yang tanpa teknologi PPI disini membutuhkan ketelitian atau kehatian karena memang posisinya juga tidak semudah yang dibayangkan dan kita harus menekannya dengan tenaga kita jika dengan jari tidak mempan maka kita akan mendorongnya dengan menggunakan tangan bagian dalam nah setelah terpasang dengan sempurna dan duduk maka kita akan menekan apa kita akan memasang untuk pelatuk sebelahnya ya nah setelah benar-benar lurus kita bisa memukulnya ya mendorong dari pada pen rocker arm ini dari bagian sebelah kiri kita bisa memukulnya dengan kunci T yang pasti kita harus yakin bahwa sudah benar-benar lurus nah sini udah bebas ya oke setelah itu kita akan memasang di bagian klep X jangan lupa jangan lupa bebaskan dulu ya noken asnya jangan sampai tidak bebas bebas ini berarti posisi noken as posisi nol ya tidak menekan klep manapun jadi benar-benar tidak sedang bekerja nah terlihat ya bahwa untuk roller rocker arm untuk bagian klep ini ada dua dan roller rocker arm untuk klep X hanya ada satu karena ini adalah teknologi menggunakan roller rocker arm yang memang bisa membuat putaran mesin lebih halus dan langsam lebih sempurna karena hanya masalahnya jika kita tidak rutin untuk mengganti oli atau melakukan servis penyetelan klep secara berkala maka kejadiannya akan seperti ini ya roller rocker arm itu akan lebih cepat aus mengalami keausan ketika kekeringan oli dan ketika klep itu setelahnya kenor atau tidak sesuai dengan namanya apa kerengangan jarak kerengangan yang disarankan oleh pabrikan oke jangan lupa kita mengetopkan ya cari top tanda top di magnet itu ada garisnya jadi kita topkan ada garis dengan pada magnet dan sejajar dengan tanda pada blok mesin itu kita ambil yang tengah ya disini lurus nah disini ada ada berapa titik ya kita ambil yang tengah-tengah jangan lupa kita selalu memeriksa ya selalu memeriksa sekali dua kali ya jangan sampai kita hanya sekali jadi memeriksa tanda pada magnet bisa saja ketika kita memasang gigi sintrik atau gigi keteng ini bisa saja posisinya bisa bergeser maka kita harus selalu mengeceknya ya dan kita pasang untuk gigi sintrik ini dengan hati-hati jangan sampai salah atau matanya bergeser tanda ya tanda pada gigi sintrik ini bergeser oke teman jangan lupa kita memasang untuk pelat pelindung untuk bagian pelatuk ini sekaligus sebagai tanda garis atau tanda untuk top keteng ini disini di ujung pen rocker arm terdapat drat itu tujuannya untuk terhubung langsung terhadap baut L4 yang akan kita pasang tapi disini kita harus meluruskannya terlebih dahulu ya agar terhadap dratnya lurus ya sesuai dengan murnya makanya kita cari yang pasnya dengan memutar-mutar bagian ujung salah satu rocker arm ini jangan sampai kita paksakan dratnya yang tidak lurus yang akan mengakibatkan selek pada bautnya oke pasanglah gigi keteng ini dengan sangat hati-hati ya sesuai dengan eh tanda yang ada pada eh lempengan eh pelat yang tadi kita pasang ia akan lurus ya sejajar dengan catatan kita harus selalu mengecek untuk di bagian eh tanda yang pada yang ada pada magnetnya nah inilah kira-kira posisinya ya posisi tanda top keteng pada gigi sintrik ini pasanglah dengan menggunakan tangan terlebih dahulu ya jangan langsung menggunakan kunci kalau benar-benar yakin udah pas baru kita menggunakan kunci ya untuk mengencangkan pertama kita tidak tidak perlu mengencangkan langsung yang kencangkan ya tetapi kita akan mengeceknya lagi ya mengecek ulang eh kesesuaian antara tanda top pada magnet dengan tanda top pada gigi sintrik ini setiap eh kita membongkar pasang suatu mesin atau komponen apapun itu kita harus me harus yakin ya kita harus bisa memastikan bahwa komponen tersebut bekerja sesuai dengan cara kerjanya sendiri-sendiri ya jangan sampai asal kita memasang tanpa kita mengecek terlebih dahulu cara kerja komponen-komponen yang ada dan ini adalah cara kerja sebuah balanser yaitu dia bergerak memberikan pemberat ya terhadap putaran dari pada noken as dengan bantuan per pembalik oke kita beralih dari sudut ke salah satu sudutnya ya disini kita tetap melihat ya melihat lagi dan lagi mengecek apakah sudah sesuai atau belum karena jika kita salah-salah maka pekerjaan itu akan dua kali ya sedangkan untuk konstruksi-konstruksi yang seperti ini eh bongkar pasang itu memerlukan waktu yang lebih banyak ya dan harus step by step nya harus yakin nah inilah dia teman-teman kira-kira lurus tandanya ya antara gigi sintrik dengan tanda yang ada pada blok head ini setelah yakin bahwa tanda top itu sudah lurus dan sudah pas baru kita akan mengencangkan untuk baut pengunci daripada gigi sintrik ini terhadap noken asnya dan kita akan menetel kerenkangan klep pada motor Yamaha Lexi 125cc ini dengan ukuran klep atau kerenkangan standar sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan motor itu sendiri ya kita tidak menggunakan setelan-setelan di luar daripada standar pabrikan karena setelan yang paling pas ya yang paling pas dan paling sesuai untuk setiap motor itu adalah setelan klep yang dianjurkan dari pabrikan setiap pabrikan motor masing-masing itu akan jauh lebih aman ya bertenaga tetap irit dan hidup gampang di sini kita akan menggunakan ukuran puler untuk menetel klep untuk klep ini itu adalah 0,10 dan untuk klep X itu adalah 0,15 begitulah standardnya dari pabrikan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini adalah yang mengaleksi yang telah kita ganti platusnya ya Suaranya pun menjadi lebih halus dibandingkan sebelumnya Karena sebelumnya maaf ya tidak bisa tidak direkam sebelumnya jadi nggak tahu ya Yang bilang tadi kita udah melakukan prosesnya seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton